Karena bisa bayar hutang. Pria ini telah menjual anak dia baru 18 tahun ke kakek yang udah 70 tahun. Putri dia ingin melawan. Tapi ayah tidak banyak omong dan langsung pukul dia. Dan buang perhiasan satu-satu punya dia ke tanah. Gadis itu berpikir dia tidak layak banyak uang. Dia mencoba melihat ke atas tapi air mata terus keluar. Malam itu, dia balik ke rumah yang sudah sangat jelek punya dia. Ketika dia ambil roti, roti sudah busuk dan mengigit dua kali. Ternyata ayah dia dengan kreditur datang ke rumah minta uang. Mendengar anak bilang hari ini tidak bisa ambil gaji. Dia langsung pegang kepalanya dan mulai pertarungan kekerasan. Setelah itu dia tidak punya uang untuk bayar ke kreditur. Pria ini sekarang mau mati dengan kreditur di sini. Tapi ketika dia bangun didorong ke pintu oleh kreditur. Anak melihat ayah diteken seperti itu. Langsung bangun dan dorong kreditur keluar. Kreditur melihat gadis di depan ini. Jika tidak punya uang, bisa pakai dia untuk potong hutang. Ayah melihat anak di depan tidak punya pilihan lain. Walaupun gadis ini memohon ayah jangan melakukan itu kepadanya. Tapi ayah hanya diem melihat anak digendong pergi. Dan bantu kreditur ikat dua tangan punya anaknya. Dan seperti itu gadis itu dibawa pergi oleh kreditur. Kreditur bawa gadis itu pulang ke rumah. Kurung di kandang kambing. Dan jual dia ke orang lain. Gadis yang miskin bahkan tidak punya sepatu ini. Tidak mau menyerah dengan tardir. Ketika orang tua itu bawa dia keluar dari kandang kambing. Gadis itu bergegas keluar. Tapi akhirnya masih ditangkap kembali. Dia ambil tongkat di dekat situ dan pukul membuat orang tua itu pingsan. Lalu bawa hartu satu-satu dan lari keluar. Karena menhindari dari kreditur. Dia hanya bisa curi pakaian untuk menyamar. Dia sangat lapar hanya bisa minta uang di pinggir jalan. Tapi tidak ada yang mau kasih. Jadi dia ambil satu roti di toko ini dan kabur. Lari belum lama, jatuh di depan pintu ini. Pemilik toko ingin pukul dia. Tapi dihentikan oleh pria tinggi ini. Pria ini ingin bantu gadis itu bayar uang roti. Lalu kasih makan yang kenyang. Saat ini pria itu keluarkan satu dokumen membuat dia diem. Kreditur dan ayah gadis itu juga datang untuk mencari. Dia hanya bisa diem untuk tidak ditemukan. Pria itu tinggalkan uang makan lalu langsung pergi. Gadis itu juga ikut keluar. Tapi anjing rumah dia seperti telah mencium bau dia. Dia terus mengongong dan mengajar di belakang. Kreditur dan ayah juga melihat anjing lalu ikuti. Sepertinya dia akan ditengkap oleh mereka lagi. Saat ini pria itu naik kuda punya dia kemari. Lalu tarik tangan ke atas kuda dan langsung pergi. Gadis itu peluk pria ini. Merasa kehangatan yang dia belum tahu dari dulu. Tapi ketika dia tahu pria ini ingin antar dia pulang ke rumah. Dia langsung panik dan meloncat dari kuda. Dan lari ke dalam hutan. Pria itu tidak mengerti kenapa harus seperti itu. Jadi mengejar di belakang. Dia langsung lari ke danau. Tidak perlu banyak pikiran langsung meloncat ke bawah. Dia mati juga tidak mau pulang ke rumah itu. Tapi saat ini pria itu juga meloncat ikut di belakang. Lalu dia dari dalam danau. Dia baru tahu ini adalah seorang gadis. Hubungan takdir surgawi datang dengan cara yang sangat tidak terduga. Sebenarnya dua tahun lalu pria ini telah selamatkan dia sekali. Pria yang ganteng, baik ini. Adalah orang kaya asli. Dan gadis cantik sedang datang ini adalah calon istri dia. Mereka akan menikah dengan waktu yang cepat. Tapi lewat malam ini takdir mereka berdua telah berubah. Pria kaya ini adalah Aziz. Baik hati dan sangat berani. Di jalan ada yang punya masalah pasti akan bantu. Malam Aziz dengan saudara. Duduk di bar minum bersama. Ada satu orang ganggu putra militeris. Putra militeris langsung buang roti ke tanah. Penjualan tidak mau terima dan ingin lawan balik. Tapi dipukul oleh pria itu. Semua orang marah tidak ada yang berani omong apa. Karena tidak ada yang mau cari masalah dengan anak orang penting. Hanya Aziz yang berdiri bantu. Tarik anak militeris keluar. Pria itu baru mau berhenti. Mereka juga tidak mau minum lagi. Langsung pulang semua. Ketika Aziz keluar dari bar belum jauh. Mendengar ada suara minta tolong. Dia ikuti suara itu. Melihat pria jahat yang tadi sedang menekan seorang gadis ke tanah. Ingin perkosanya. Aziz tidak bisa diam. Jadi dia memaksa pria itu berdiri dekat tembok. Jangan berpikir kau adalah anak orang penting jadi bisa melakukan apa saja. Pria ini tidak pernah di maluin seperti itu. Dari dulu hanya dia yang pukul orang lain. Tidak ada yang berani pukul dia. Dia keluarkan pistol ingin bunuh Aziz. Tapi tidak secepat seperti Aziz. Langsung dibunuh oleh Aziz. Membuat Aziz jatuh ke dalam masalah besar. Karena pria itu adalah anak orang penting. Setelah sampai ke rumah. Aziz cerita kepada ayah dan paman dia. Orang itu pasti tidak akan maafkan dia. Ayah ingin dia cepat pergi dari sini. Pergi jauh. Dia ambil uang dan kasih ke Aziz. Tapi sebelum berangkat. Dia memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Dia naik kuda ke rumah calon istri Efnan. Untuk pamit. Efnan berjanji sama Aziz akan menunggu dia pulang. Hari berikut. Militers bunuh penjua malam itu. Meninggalkan ibu tua yang malang. Dua tahun kemudian. Aziz di jalan pulang ke rumah. Semuanya masih sama. Hanya orang yang sudah berubah. Ayah dia sudah tidak ada. Yang sisa hanya rumah yang sudah hancur. Bahkan kuda punya dia telah dijual ke orang lain. Dia masuk ke dalam rumah. Di dalam sudah kosong. Kecuali pelayan yang sudah tua ini. Tidak ada yang sisa. Aziz lari ke rumah paman dia. Paman dia langsung terkejut. Kenapa dia masih hidup? Efnan melihat dia juga langsung kaget. Sudah bilang akan menunggu dia. Kenapa menikah dengan saudara dia? Aziz perhatikan rasa malunya Efnan. Mengerti dan langsung keluar dari rumah paman dia. Di jalan pulang. Adegan romantis saat dia pamit sama calon istri terus muncul di kepala dia. Dia tetap tidak bisa mengerti. Efnan sudah bilang akan menunggu dia. Kenapa sekarang berubah? Efnan setelah pulang langsung buang cincin kawin dia. Setelah berpikir dengan waktu cukup lama. Dia datang ke rumah punya Aziz. Mencurahkan pikiran. Tinggalkan untuk Aziz satu surat. Berharap bisa ketemu dengan Aziz di tempat yang lama. Ketika Aziz sedang makan dengan gadis ini. Tiba-tiba surat punya Efnan kirim datang. Dia ingin bertemu dengan Efnan. Tapi karena selamatkan gadis ini jadi dia telat. Dan Efnan sedang bahagia di jalan mau bertemu dengan Aziz. Tapi ketika dia datang ke tempat. Orang yang dia ketemu bukan Aziz. Tapi suami dia adem. Sepertinya dia ingin mati bersama Aziz. Efnan bagaimana bisa tega melihat mantan pacar disakiti. Jadi dia ambil pistol dari tangannya. Tidak hati-hati menembak. Ketubuh suami dia. Yang Efnan tidak tahu adalah. Berapa jam yang lalu. Mantan dia telah meloncat ke air untuk selamatkan seorang gadis 18 tahun ini. Dan naik kuda bawa gadis itu pulang ke rumah. Dan kasih uang untuk gadis itu beli pakaian baru. Gadis itu tidak senang sama sekali. Kau sedang ketawa saya? Sangat sulit saya baru bisa lari dari rumah. Kau antar saya pulang. Dia lempar uang ke tanah. Membuat pria itu tidak bisa mengerti dia harus melakukan apa. Dia sekarang belum punya kerjaan. Bagaimana bisa bantu gadis ini? Jadi dia hanya tidak berdaya dan pergi dari situ. Di saat dia ingin belok ke jalan ini. Melihat kreditur sedang bawa pistol. Di jalan mencari gadis itu. Jadi dia berubah lagi pikirannya. Langsung balik ke tempat tadi. Bawa dia ke rumah. Ketika sampai ke rumah Efnan sudah datang mencari Aziz. Dia dari jauh melihat seorang gadis di dalam rumah. Jadi hati hancur langsung pergi. Aku menunggumu di sana. Dan kau sedang di sini dengan orang lain. Apa kau sudah tidak punya hati? Aziz tidak ingin jelasin apapun. Dia melihat pistol di tangan Efnan. Efnan hanya bisa ceritakan semua karena dia. Ingin melindungi Aziz jadi tembak mati Adem. Aziz mendengar itu langsung pergi cari Adem. Efnan ke dalam rumah. Dan sifat seperti dia adalah pemilik rumah ini. Duduk di kursi suruh dirubah ambil air minum. Aziz di rumah teman menemukan Adem. Kondisi dia baik, hanya luka di kulit. Adem sangat menyesal karena tidak andia. Harusnya dia jangan curiga dengan Aziz. Dan berharap akan dimaafkannya. Tapi dia tidak tahu. Jika tidak telat di jalan. Mungkin sekarang kedua sudah kabur. Keesokan hari. Aziz bawa Adem balik ke rumah. Kedua ingin bersembuhikan masalah kemarin. Tapi kakak telah melihat luka di tangan Adem. Di bawah pertanyaan dari Bibi. Aziz hanya bisa mengakui dia yang melakukannya. Bibi langsung teriak jika paman dia tahu. Pasti dia akan mati. Lalu suruh dia cepat pergi. Bibi ikut keluar dan kasih gelang emas untuk dia. Ingin dia pergi dari kota ini, jangan pulang lagi. Aziz berpikir ini adalah tempat dia lahir. Jadi dia tidak akan pergi. Dan terima kasih dengan niat baiknya. Di sisi lain. Fnan tidak tidur panjang malam. Dia melihat gadis di depan dengan pakaian yang robek. Dia tidak bisa mengerti. Dia kalah apa dengan gadis di depan ini. Dan dirubah sekarang juga melihat gadis cantik di depan. Sepatu hitam. Dan melihat kaki dia. Wajah mencela diri sendiri. Orang seperti dia bagaimana bisa menemukan cinta. Berbedaan dari mereka sangat jauh. Membuat suasana menjadi canggung. Saat ini. Aziz juga balik ke rumah. Ketika tahu Fnan masih aman. Dia juga bisa tenangkan diri. Mereka keluar. Fnan ingin pergi sama Aziz. Tapi Aziz tidak bisa culik istri punya saudara. Jadi dia menolak. Fnan juga ungkapkan cinta dia sama Aziz. Dirubah di dalam rumah melihat adegan itu. Merasa sangat mengagumi mereka. Saat ini ibu Fnan juga datang. Antar Fnan pulang ke rumah. Dirubah melihat pangeran di depan dia. Dalam hati juga ada rasa sukanya. Karena tidak ingin menjadi bebanya. Dia juga pergi. Aziz tahu dia tidak tahu punya rumah lagi. Jadi menahan dia di sini untuk menjadi pelayan di rumahnya. Kasih makan dan tempat tinggal. Tapi tidak ada gaji. Mendengar itu. Dirubah sangat senang. Aziz ajak dia ke dalam rumah. Dirubah bahagia langsung pergi kerja. Aziz suruh pelayan lama bawa dia pergi mandi dulu. Dirubah sudah berapa tahun tidak mandi. Membuat pelayan tua itu butuh waktu yang lama baru bisa bersihin badan dia. Lalu ganti pakaian baru. Dalam sekejap mata Dirubah sudah berubah. Aziz melihat dia langsung senyum. Ikat rambut untuknya. Saat ini Dirubah sudah tenggelam di dalam cinta. Seorang kaya seperti Aziz ingin bangkit kembali. Bisa bersama Dirubah tenggelam di dalam laut cinta.